Yo what's up teman teman, balik lagi di Gamesword Chronicles Awaken Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, buat kalian yang tertarik mainin game ini juga Bisa kita mabar di server 25, mumpung baru keluar Nah gue juga bakal nge-share semua gift code yang aktif Karena ada beberapa gift code yang lama yang udah gak aktif juga Untuk saat ini, gift code nya itu ada 6 yang bisa kalian redeem Dan mungkin Darika masih ada yang gak tau cara untuk redeem gift code nya Pertama, harus level 15 terlebih dahulu untuk redeem gift code biar terbuka fitur event Caranya, kita ke bagian event setelah kalian level 15 ya Terus ke bagian community, scroll ke bawah gift code redemption Nah langsung kalian masukin semua gift code yang ada, total ada 6 gift code Untuk hadiahnya sendiri, kalian bisa disini ya Ada diamond, 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 diamond juga Ini paling bawah hadiah pre-registrasi, dapet tiket gacha 20 Kemudian hero SSR Kemudian juga skin lubu Nih ya skin lubu Langsung kita claim aja ya Semuanya Meteor gem 9000 Wih nice banget sih Oh iya, pada saat redeem gift code Hadiahnya itu gak langsung masuk ke bagian mail Harus nunggu beberapa saat dulu Atau kalian, kalau mau cepet lagi, bisa re-login ya Sekarang kita coba lihat dulu Event-event yang ada di minggu pertama Apakah sama dengan awal gamenya rilis Exclusive login for 7 days Hari ini dapetin SR selection Besok dapetin tiket gacha Kemudian diamond 1800 Random SSR hero Kemudian hari kelima dapetin tiket gacha lagi hari ke enam Oh ini bisa milih ya SSR bisa milih Dan di hari ke tujuh Dapet char SSR Dari fraksi Su Tapi katanya emang kalau hero-hero yang ada tulisan dari begini Susah untuk didapet Maksudnya gak ada di banner biasa ya Di banner gacha biasa Entah mungkin bakalan ada banner limited gitu nantinya Kita lihat event yang lain Linky powerful and majestic Anjay Ini bisa dapet skin linky ya Kalau udah di upgrade jadi bintang 5 Dan kemarin gua lihat di server lama Di akun gua yang pertama itu ya Linky ini masih dipake loh ya Masih kepake Improve linky Sekalian nih ya Kita pake linky aja Karena ada eventnya juga ya Nih Mantep kan linky gak usah kita gacha-gacha Tapi dapet Apalagi kalau dapet dari gacha itu malahan tambah cepet ya Lihat yang lainnya dulu Lunch and Dinner Squad UR Oh ini skin ya Ini skin MC Kita bisa dapetin skinnya ini Kalau nyelesaikan semua misi Sampai 2500 Waduh Lama banget ya Wah iya ini waktunya sih Satu bulan Pantesan Tapi diamond yang bisa kita dapet disitu juga lumayan banyak Weekly exclusive Please join a guild first Oh iya buat kalian Mungkin Yang mau bikin guild gua mau join ya Entah apakah Harus top up terlebih dahulu Harus VIP terlebih dahulu Atau enggak Untuk ngebuat guild ya Kemudian Ada event weekly juga Ini masih belum muka buka Di bagian community Ini bisa diambil semua Ada hadiah-hadiah ya The content creator program Fall guide collection Oh lumayan ya Mungkin dari kalian yang suka bikin-bikin video gitu Bisa ikutan juga Up to 17.777 meteor gem Executive avatar frame Oh lumayan nih Dapet gem yang lumayan banyak gitu loh ya Nah sekarang Kita langsung aja Oh buka dulu hadiah Sebelum kita gacha ya Buka dulu hadiah-hadiah ini 3.888 meteor gem Lumayan Udah sekarang kita ke bagian gacha Coba ngetes ke hokian Kalau di awal Pakai aja semua diamond ya Biar kebuka wishlist Let's go Tetep sih Gua pengen Ngebuild lubu Masih penasaran dengan si lubu Kalau yang lainnya Bebas Asalkan ada lubu aja Oke dapet nih Xiaohouzun Xiaohouyuan Xiaohouyuan lagi Suhuang Simayi Dia tipe defender Kalau gak salah Simayi ini Juga masih banyak yang pake ya Simayi Oke nice Dapetin 1 SSR Lanjut kita gacha lagi Yo dapet lagi Lubu Lubu Ah gak dapet coy Kalau langsung begitu Pas di bagian ungu Gak dapet ya 58 tiket Nanggung banget Yoh dapet lah Yoh dapet lah please Biru biru Ungu ungu Alah anjirlah Susah banget Di awal kayaknya Hadiah hiburan aja tuh Kita dapetin SSR Random SSR hero Oke boleh ya kan Coba langsung skip Gwanyu Dapet lagi nih Gwanyu Di akun gue yang pertama Dapet sih Sekarang dapet lagi Mungkin harus Pake teori langsung skip 3 kali multi lagi ya Alah Kalau gak di skip Gak dapet Anjir Anjir Tinggal 2 kali lagi Coba Ya Ampas 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 Jangan di skip deh Bikin penasaran Ya elah cowok Sumpah Ampas banget dah Masa cuma dapetin 2 biji doang loh Waktu itu Kayaknya gue Gacor banget Gacanya Tinggal 1 kali Multi lagi Harusnya tuh Nah ini bisa nih Bisa kita gacor lagi Sekali lagi Yuk Kesempatan terakhir Wait Cuma 7 doang Oh Rekrut 5 kali lagi Untuk dapetin SSR hero Oke Tinggal 2 kali lagi Masa iya Setiap kali kita gacor Harus nungguin Ini dulu ya kan Nungguin Guaranti Tapi masih untung Ada guarantinya Di game ini Daripada Gak ada guarantinya Cunhua Striker Gue pengen Dapet Dari Fraksi yang lain Selain Lubu loh ya Kak Lubu Emang Gue pengen banget Kita buka dulu Random SSR Wuuu Chowren Chowren Ini harusnya bagus sih Physical damage to an enemy One column Gain a shield Cover damage equal 15% of max HP Pasifnya When shield on self end When shield on self end Or get dispelled Reduce all enemy rate by 100 Kalau shield dia hilang ya Sabotage Ini skill pasif When entering a battle Inflict sabotage on a random enemy After the turn end Ding damage equal to 20% of target max HP And dash them from for one round Then lock one enemy at random Bagus ya Dia ada shieldnya gitu Sekarang tinggal kita masukin dulu Si Mai Oh si Mai dia defender Oke lah Masukkan aja semua defendernya Berarti pake 2 fraksi way Oh 3 fraksi way ya 3 fraksi way Double tank Sisanya Oke Begini aja dulu Formasinya Langsung kita testing battle Ini udah dipercepat Wah ini si Kun Dari fraksi Kun Lumayan sakit juga tuh ya Striker Padahal masih belum kita upgrade Wah Tuh Kun hua Entahlah ini kenapa Gue taruh di belakang Anjir Ada yang bilang juga Nanti katanya Hampir ke late game Atau udah late game gitu Bakalan meta-meta tank Dan juga support doang Apa itu benar temen-temen Mungkin dari kalian Yang udah main lama gitu ya Oke lah Jadi seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you Sub indo by broth3rmax